teman-teman sekalian lanjut lagi progres kita di Monster Hunter now jadi dari progress udah hitungannya udah lebih dari seminggu belakangan sih aku baru nyadar kalau ternyata udah ngelewatin banyak sekali monster-monster yang udah masuk dalam event lah ya sebelumnya ya terus kemarin itu contohnya kayak Baryot itu aku baru nyadar tuh ada tuh muncul di Hanaton kemudian Radoban kemudian Devil Joe Mungkin ada masih banyak monster-monster lain lagi aku nggak nyadar udah ada di emang karena saking udah kelewat banyak saya lihat dengannya nah hari ini kebetulan aku dapet nih story quest-nya lawan Radoban sama paintballnya kena ke Devil Joe teman-teman Baryot belum dapet nih karena belum muncul Hanaton ya Mari ya kita lanjut ya tapi sebelum itu video kali hari ini disponsori oleh game on teman-teman sekalian top-up game on card kalian di gocp melalui website goc.id top-up payment yang aman murah dan resmi buat yang masih bingung gimana caranya top-up game on card buat emhano kalian nanti cek di video ini bagian terakhir ya let's go kita mulai permainan kita hari ini aku udah nyimpen nih eh uh buset swear aku nggak nyangka ternyata tiba-tiba ada yang misur sunnya hari ini aku rekaman eh udah Agustus by the way tapi masih menunggu kedatangan Teostra dan water monster sudah mulai muncul let's go ya ini solo hunting by the way langsung aja kita lawan sebelum story quest kita lanjutin ya masih memakai gun lens teman-teman let's go aja tidak usah tunggu lama-lama mampus boom finish bro tidak perlu healing-healing gila loh sekarang gun lensku damage-nya super super kuat tapi sayangnya aku kurang bahan monster bone buat upgrade-nya dan anyway ini upgrade apa ketemu monster akhirnya buat ini ya nanti senjatanya itu kayaknya bakal berguna pas nanti Teostra udah datang uh ekor misur sunnya dapat langsung tiga tapi yang rare drop-nya nggak dapet nih oke ini ada aduh ada koral bukit-bukit tapi nggak dapet terus lagi ada kursala daora masih berapa menit lagi tuh masih 8 menit tapi jaraknya kejauhan tapi hari ini target kita story quest ini sih nih radobaan satu tunggu ternyata mikrofonnya kurang dekat ada radobaan kemudian kalau spesial aku udah pada habis dan nanti di paintballnya itu mana nih tuh ada ada basaryos buat ngelengkapin Armor Artillery aku lumayan nyari basaryos ada devil Joe kemudian ada ratian dan pukai-pukai let's go ya kita story quest dulu nih radobaan solo hunting seperti biasa aku udah mulai jago nih pakai gun lens nih let's go radobaan aku baru tahu radoban masuk ke M Hano tuh ya setelah ini lah kemarin ini tuh udah untung aja kita kalau charge shelling itu ditabrak sama monster ini kita ini loh pecah kampus kita jadi auto guard oke aduh 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 eh terluka terluka baru ngomong jago tadi hmm ayah mati eh dua kali hit lagi dua kali hit tersealing lagi eh susah juga loh ternyata sumpah kayaknya karena aku nggak bisa prediksi gerakannya sih si radoban untung ada potion gratisan hari ini lumayan lah potion udah mulai numpuk karena udah mulai terbiasa pakai gun lens gila eh kemarin aku sempat berhasil pakai ini pakai burst fire tapi nggak berhasil eh diulang-ulangin kadang-kadang nggak ngerti combo nya apa gitu ini apa nih tracking training nice one you took down that pesky pointy radoban betul tapi armornya nambahin apa ya nggak tahu juga nih the art of strategy the art of strategy the art of strategy eh heal dulu karena kita nggak bisa eh apa masuk battle tanpa healing langsung lawan basarius bintang ungu ada yang komen kemarin aku lupa nama username nya eh basarius kalau eh apa darahnya tipis apa gimana gitu hmm tung maju hmm pecah hmm finish ha 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 wuf huh gila loh wyvern fire masih belum ada artileri masih belum ada artileri kalau ada artileri 3 waduh gila ini cita-citaku sih pengen punya gun lens nya devil joe sih ya uh dapet sayap berarti tadi saya pecah ya oke lanjut nih dia monster tracking nya masih lanjut nyari basarius jadi aku biarin aja devil joe bro bintang dari quest ini let's go devil joe hmm hmm tung tung eh tahan push hmm hmm tung hmm tahan waduh gempanya lagi sabar clean hit masuk nanti kita biar bisa ulti wih tahan bro wuh buset gila wuh aku bertahan aja tadi tumbang 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 oke hmm boom wah gila sumpah dragon bread nya dragon bread nya waduh anyway buat yang penasaran ya kalian bisa cek di video ku cerita devil joe devil joe itu apa bread nya itu elemen dragon karena kalau gak salah efek dia itu kebanyakan makan monster-monster lain dan ngumpul di badannya itu jadi bikin senyawa kayak begitu wuuhuhu kill heal dulu eh ini apa ini shop ada gratis kayaknya ini iya aku belum claim hari ini nah nah gila saking jarang terluka lanjut berikutnya ratian bintang 4 Gampang mah knockyle bener tewas eh lumayan buat upgrade senjata racun aku punya bau racun kok let's go tapi lagi nggak ada hunting yang barengan sama orang-orang nih langsung aja di-ulti finish bro finish sekali wyvern fire jeder masak apa hari ini chef masak radian sampai gosong oke lanjut eh apa nih oh ada misi juratol sama jagras yaudahlah nanti aja itu terakhir lawan pukai-pukai bintang 5 hari ini eh sayangnya Mizutsunnya gak keluar ya tadi pagi aku sempat sih ngelawan koral pukai-pukai pecah nih pecah nice burstnya juga aktif lagi wuh sudah mulai tangan-tanganku ini udah mulai apa ya udah mulai jago lah apalagi gak kayak bow sih mainan cuma jujur aja aku tetep kepengen bisa bikin bow itu yang bener-bener kuat elemental bow nya tapi susah mungkin aku bisa fokusin ke satu elemen aja terus aku lagi nyiapin itu great sword elemen petir teman-teman sekalian jadi buat hajar beberapa monster elemen petir kayak cocok eh great sword waaah mantep sekali nih tadinya aku pengen udahan tapi ketemu nih basariosnya sekali lagi let's go ya let's go let's go let's go let's go lagi basarios lagi waduh biar bisa bikin armor artillery nih ngetong ngetong pecah bener ya kata si siapa yang di komen? eh lawan basarios tuh gampang bang dia bintangnya tinggi juga aduh 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 bagus langsung ulti tadi ulti hehehehe break storm ice harusnya dapet bagian penting harusnya ya gila ini sumpah gun lens non elemental aja bisa begini tuh basarios prime pleura wuuhu oke hari ini kita belum gunakan gems hadiah dari game on let's go kita belanja reward sekali dua ya karena ada prime pleura sama prime wingnya nih kita kali dua teman-teman biar bisa bikin armornya nah super nih nih nice apa nih large monster oke nice bentar aku sekarang udah HRP 52 by the way ya dah monsternya habis kita cek dulu apakah bisa bikin armor basarios aku sebel nih kalau kurang bahan nih ini Mizutsune Mizutsune masih butuh berapa ekor lagi sih basarios 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 legiana ya belum bisa ya black diabloss ratalos azur ratalos kita naikin aja ke atasnya nah tuh devil joe basarios set ya basarios aku udah udah tandain nih kurang basarios wingnya sama wing juga aduh next time dapet basarios lagi aku pecahin wingnya sih oke teman-teman aku next time sih masih kejar ya buat armor basarios sampai jadi tuh minimal 2 piece itu dapet artileri kemudian Mizutsune buat senjata air nanti pas Theostra datang kita udah siap aku gak tau Theostra nanti tuh pake air atau es sih cuma kalau menurutku karena ini eventnya lagi monster air dan nanti bakal dateng Theostra kayaknya elemennya bakal cocok gitu pas ini direkam baru monster air yang keluar Theostranya belum gitu teman-teman sekalian thank you yang sudah menonton terima kasih jangan lupa teman-teman top up game on card kalian di GOC Pay melalui website goc.id top up payment yang aman murah dan resmi yang belum tau cara top upnya ini dia di bagian terakhir ya sampai jumpa di video dan perburuan kita yang berikutnya oke teman-teman sekalian gimana cananya top up game on card dari goc.id pertama kita kunjungi dulu website nya disini ya ini halaman home nya sebenarnya ada banyak sekali pilihan game nya bahkan juga ada buat PS Nintendo eShop dan Xbox Live nah kalian bisa pilih disini buat monster hunter now game on card oke nah pembelian buat voucher game on card nya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung nah gunanya apa supaya kalian login disini supaya kalian bisa menyimpan saldo dari GOC saldo kalian sehingga nanti kalau misalnya berlebih kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain disini aku bakal nyontohin buat login dulu ya let's go oke sudah login disini aku akan coba praktekan beli monster hunter now ini dia game on card kemudian disini tinggal pilih monster hunter now sebenarnya udah ada logonya disini ya let's go oke ada beberapa pilihan bundling item disini dari 2470 game sampai 33 ribu jam ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% bro ku disini ya yang 300 ribu cuma bayar 270 ribu dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian disini bisa langsung potong saldo dari GOC paynya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain disini dan sangat cepat disini aku bakal beli yang 500 ribu dong nih game on 500 ribu bayarnya cuma 450 ribu oke kita bayar dulu set nah ini ya nominalnya 500 ribu harganya hanya 450 ribu biaya adminnya 0 klik beli nah silahkan pastiin dulu let's go oke tinggal scan kuris nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke web store nya dari monster hunter now let's go oke sudah masuk teman-teman sekalian lihatnya ini ID nya winterstellar nih ada beberapa pilihan bundling item ada item bundles dan gem bundles nah karena tadi aku udah top up senilai 500 ribu aku mau beli yang nih 4950 gem kebetulan juga lagi ada promo dari monster hunter now ya one time only aku dapat bonus nih 2689 totalnya 4950 gem let's go kita beli nah caranya adalah langsung kita proceed to payment let's go let's go let's go nah disini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran kalian tinggal pilih game on kalau gak muncul disini kalian klik titik 3 disini lalu pilih ya nah kita kali ini pakai game on teman-teman masukin kode voucher yang udah kalian dapetkan setelah belanja di goc.id dan untuk dapetin info hasil top up nya kalian bisa masukin email kalian dah disini akan terlihat harga itemnya adalah pack yang disini itu 449 ribu nah dengan apa dengan pajak tambahnya ini ada 49.550 VAT nya ya dan karena ini berlebih ini ada balance disini ya buat nunjukin bahwa sisa dari voucher nya itu kalian akan masih mendapatkan disini aku dapat sisa 51.000 saldo nya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut nah kali ini aku di monster hunter now let's go disini ada kelihatan ya aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini 15.000 rupiah disini nah pay now let's go oke processing to payment dan sudah muncul payment successful untuk apa receive nya kalian bisa dapet di email yang udah kalian input kan let's go set nah thank you for your order winter stellar dapat 4.950 gem wuhu let's go nah kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account monster hunter now kalian yang udah pakai kartu game on card tadi kalian bisa cek dengan gampang pilih aja belanja buat yang lain proses itu payment nanti disini kalian akan melihatin sisa saldo nya ya let's go let's go let's go nih tuh masih ada sisa 66.000 nanti kalau ada item bundling lain lagi di web store nya aku tinggal beli gampang sekali selamat menikmati selamat menikmati